Kecelakaan rombongan pengantar jenazah ini terjadi di turunan jalan makam bergota Semarang. Kecelakaan dialami sebuah angkutan umum yang disopiri oleh Heri Agus Suprianto, serta ditumpangi 10 orang melaju kencang di turunan jalan pemakaman umum bergota Semarang. Kendaraan angkutan umum jurusan Johar Simpang Lima Sampangan yang serat penumpang itu, sebelum menabrak tembok makam bergota Semarang, menabrak kendaraan roda dua yang melintas di jalan Kiai Saleh, Semarang. Akibatnya, 11 orang termasuk supir dan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka akibat kecelakaan itu. Belasan korban yang mengalami luka-luka, rata-rata patah tulang kaki dan tangan, dievakuasi ke rumah sakit dokter Karyadi Semarang guna penanganan lebih lanjut. Kasat lantas Polresta Bessemarang, AKBP Sigit mengatakan, kecelakaan antara angkutan kota dengan sepeda motor yang mengakibatkan banyak korban luka ini telah ditangani oleh petugas dan relawan. Jadi, laka antara angkut dengan roda dua. Dan tidak lebih dari 10 menit, anggota lalu lintas terdekat dibantu oleh masyarakat, relawan, bangkom, langsung melaksanakan evakuasi dan melaksanakan pengalian arus yang menuju ke Badan Aron Sumpang 5 dan yang menuju ke Petran juga kita alih arus. Sementara saat ini sudah dilaksanakan evakuasi dan korban-korban semua Alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Akibat kecelakaan ini, arus selalu lintas di jalan Kiai Saleh Semarang mengalami kebanjatan panjang. Petugas unit lakasat lantas Polresta Bessemarang yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tutuk Cerita melaporkan.